Luna Maya jadi BA, brand dari Jepang netizen Kuntil Kalibs yang ingin sediakan dengan Reino Barat. Terima kasih telah menonton! Ini bermula ketika Inces Sapanatrap Syahrini yang menikah dengan Reino Barat yang saat itu dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya. Akibatnya Inces disebut-sebut sebagai perebut laki orang alias pelakor. Meski pengusaha asal Jepang itu sudah mengklarifikasi penyebabkan dasarnya hubungannya dengan Luna, namun netizen masih terus mengungkit akan hal tersebut. Seperti baru-baru ini, Syahrini kembali kena sentil lantaran Luna Maya dipilih menjadi brand ambasador dari merek pembayaran dari Jepang, GCB. Lewat akun Instagramnya, Luna Maya membagikan keseruan sadirnya pemotretan untuk GCB. Hai, betul banget, saya Luna Maya kini menjadi brand ambasador GCB Indonesia. Ungkapnya di Instagram Story. Ia beberapa kali berpose dengan beragam busana, salah satunya menggunakan kimono merah khas Jepang. Penunjukkan Luna Maya sebagai BA brand dari Jepang pun membuat warganet bertanya-tanya mengenai Syahrini. Seperti diketahui, Inces dan Reynobara kini menetap di Jepang. Memiliki mertua pengusaha ternama dan juga suami keturunan Jepang, warganet juga bertanya-tanya mengapa bukan Syahrini yang ditunjuk. Terlebih wanita asal Sukabumi tersebut disinyalir memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi perusahaan lantaran koneksi sang suami dan mertua. Video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram at Lampedanu. Gak salah ini harusnya si Syah Gemblong yang jadi BA-nya. Bukannya Jepang second home-nya dan yang paling jejepunan, kok malah Luna Maya? Gimana Tessy, ini penghinaan banget buat Bini Dipanya, komentar seorang warganet. Syahrini sindir Luna Maya lewat video TikTok Syahrini sindir Luna Maya lewat video TikTok Lagu restu disuarot saat istri Reynobara bereaksi. Penyanyi cantik yang juga istri Reynobara, Syahrini tak ketinggalan tren selebriti papan atas tanah air untuk membuat video TikTok, pun dengan Luna Maya yang juga sering melakukannya. Salah satu akun gosip membagikan video Syahrini bermain aplikasi TikTok. Rupanya video itu disuarot dan dikaitkan dengan kisah masalah Lureynobara dan Luna Maya. Dalam video TikTok, Syahrini terlihat berjalan ke arah depan sambil meliup-liupkan badannya hingga menempel ke dinding. Namun lagunya menggunakan lagu berjudul restu dan dikaitkan dengan Luna Maya dan Reynobara. Ia pun tak segan berputar-putar mengikuti alunan lagu yang dinyanyikannya berjudul restu. Sontaf video TikTok istri Reynobara itu tersebut langsung ramai dikomentari oleh Wartyanet. Tak sedikit netizen berkomentar sinis pada video yang diduga oleh perempuan bernama Syahrini Fatima Cailani itu. Bahkan beberapa netizen menyebut video tersebut dibuat untuk menyindir mantan kekasih Reynobara. Luna Maya Mereka menyebut tamor Syahrini menurun sehingga kembali membuat mensafi dengan sendiran tersebut. Mbak Bulan makin cakep, sukses eh yang ini belum mokon dari restu mulu. Nikanya udah lama juga, tulis aku netizen. Pesanannya udah mulai redup setelah melikas, sembung aku netizen. Udah adem-adem mulai lagi nindir-nindir, padahal kau udah bagi ya, diem. Nggak usah mancing-mancing, selalu aku netizen lain. Roda berputar lo bu, jangan nyanyi-nyanyi di atas penderitaan orang lain, kata aku netizen lain. Inti lagunya nyindir mbak mentan, kan biar diwetui yang mbak mentenya enggak. Gitu intinya imbu netizen lain. Dia udah gak kaku, jadi main tiktok suruh aku netizen. Seperti diketahui, doang tiktok sudah mencowar para di Indonesia, bahkan kalangan selebritas mulai dari Gisela Anastasia, Nikita Mirzani, Asyanti, hingga Luna Maya juga kecanduan untuk mengatuh video lixing. Mereka di akun media sosial Makin Makin. Belak-belakan, Luna Maya ngaku bakal undang mantan saat menikah. Luna Maya ternyata punya niat lain jika suatu saat menikah, Luna mengaku akan mengundang para mantan kekasihnya ke pesta pernikahannya. Luna Maya hanya ingin memamerkan kebahagiaannya kepada para mantan kekasih. Luna Maya baru-baru ini membahas soal dirinya akan mengundang seluruh mantannya jika nanti ia menikah. Hal tersebut diungkapkan Luna Maya saat muncul di Youtube Patricia Go. Namun Luna kemudian langsung berujar bahwa pernyataan tersebut hanya canda belaka. Ih kalau gue kawin, gue undang semua mantan gue, gue mau show ini yang kamu tinggalkan, kata Luna Maya. Bercanda-bercanda, sambungnya. Pernyataan Luna Maya tersebut langsung membuat Patricia merasa terkejut. Bahkan Patricia yakin bahwa pernyataan Luna Maya tersebut akan mencuri perhatian publik. Gila ya gue yakin video ini akan menjadi hit lain bukan karena gue-nya, tapi karena dianya tutup Patricia. Seperti yang diketahui, perjalanan cinta Luna Maya memang selalu menarik perhatian publik dan juga melegenda. Wanita 39 tahun itu kerap menjalin asmara bukan dengan sembarang pria. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah pria-pria yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya. Yang pertama, Aril Noah. Kisah cinta Luna Maya dan Aril Noah sangat melegenda. Keduanya dikabarkan menjalin hubungan asmara pada tahun 2004 silam. Kemudian pada tahun 2010, kisah asmara Luna Maya dan Aril Noah kandas. Kala itu Aril menikahi Sarah Amelia. Yang kedua, Reza Alexander Prawiro. Dia lain yang dikabarkan pernah berpacaran dengan Luna Maya adalah Reza Alexander Prawiro. Reza Alexander Prawiro adalah cucu dari Menteri Keuangan RI periode 1983 hingga 1988, radius Prawiro. Tetapi hubungan asmara keduanya tidak berlangsung lama dan kandas di tengah jalan. Yang ketiga, Fahri Albar. Fahri Albar, anak dari roker Ahmad Albar juga pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya. Keduanya diisukan cinta lokasi saat bermain bersama dalam film Alexandria. Namun hubungan asmara Fahri Albar dan Luna Maya kandas di tengah jalan. Sang aktris mengaku tidak cocok dengan Fahri Albar. Yang keempat, Reino Barak. Pria terakhir yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya adalah Reino Barak. Keduanya berpacaran selama lima tahun. Namun hubungan asmara Reino Barak dan Luna Maya tidak berjalan mulus. Diketahui Luna Maya tidak mendapatkan restu dari keluarga Reino yang tidak menerima masalah lusang aktris. Setelah putus dari Luna Maya, Reino Barak menikah dengan Syahrini pada tahun 2019 yang merupakan teman lama dari Luna Maya.